ubatan terangka anti hewan biawak guys karena dekat sungai temen-temen ya dibikin pangguk guys untuk menghindari banjir atau dari hewan biawak tinggal pemasangan ini diangkat masukin sini temen-temen oke oke guys ini akhir dari ripen kandang yang kemarin sudah rusak ya resiko kandang dari bambu yang bagian lantai bagian bawahnya itu udah lapuk ini sudah diperbaiki dan sudah diposisikan di tempatnya dan temen-temen ada yang tahu kenapa kandang saya ini di bangkok guys atau di panggung ya temen-temen ini pertujuan supaya menghindari hewan-hewan buas seperti biawak ular dan lain sebagainya ya soalnya rumah saya dekat kali guys dekat hutan itu ya sejauh sana itu hutan ya temen-temen tuh di belakang bambu ini ada hutan jati temen-temen di bawahnya ada sungai kali itu ya ada air kelihatan kali makanya saya buat panggung temen-temen dan inilah kegiatan sore hari ya temen-temen sambil kita lihat kandang yang sudah jadi sudah beres ayam sudah dimasukin semua nah ini adalah untuk kandang untuk umur yang itu ya guys satu yang hampir dua bulanan lah ini temen-temen jadi ini belum kelar sebenarnya tapi sudah saya tutupin terpali ini untuk menghindari dari hujan ya temen-temen jangan lupa terpalnya ditutup pak di apa dupin pakai batu supaya tidak terbang terpalnya temen-temen ini ntar rencana tempat makan di luar guys jadi ntar si kepala ayam keluar matok makan dari sini temen-temen nah ntar saya buat tempat makan segini tingginya lah guys segini tingginya kesana ya temen-temen jadi ntar si ayam tersebut makannya dari sini guys makannya dari dalam kepala keluar patok-patok umur dua bulan ya temen-temen untuk untuk pembesarannya soalnya saya target panen umur dua bulan setengah ya dua bulan setengah cukup lah umur segini temen-temen atau dua bulan setengah saya jual guys dengan popot kurang lebih satu kilo ya guys nah ini yang sedang bertelur lagi ya tuh telur saya tutupin pakai ceting ini yang sudah saya kasih tutorial sebelumnya temen-temen untuk menghindari telur pecah dan dikasih pakan jagung tuh guys ini supaya si ayam rasa ini terus sehingga produksi telur bagus ini kandang-kandang nah yang lainnya guys ini yang sudah pada masuk guys tuh ini calon indukan calon pertinangan guys tuh tinggi-tinggi guys bangkok guys ini umur enam bulan barangkali ada yang minat temen-temen saya jual harganya murah aja 250 ribu dua ini perempuan semua ya nah ini jagonya guys tuh ini jagonya guys jadi ini bisa kandang yang tadi bisa untuk kandang si jagut juga ya temen-temen Oke sekian dulu ya untuk sharing video sore hari ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa bantuan sampai like, share, dan komen ya temen-temen perbaikikan yang temen-temen jika sudah merasa bagian lantai ya bagian bawah rusak ya maka harus perbaiki temen-temen oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next day 見 oke Ready em 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 em